Yo, what's up guys? Selamat datang di channel saya Mr. Brian Dengan saya sendiri Brian Pada hari ini saya akan memberikan tutorial dan penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di Armory Creed Pada laptop Asus Tube Gaming F15 FX506HC Ya, untuk pertama-tama ini adalah tampilan dari Armory Creed-nya lah Ya, begini dia tampilannya guys Disini ada, wow mantap nih kayak Amper Dan ada Frequency Yang dimana dulu itu adalah suhu Karena update paksa berubah jadi Frequency Dan juga dibawahnya ada CPU CPU Use GPU Use Dan disini ada Mode Mode-mode untuk ya sesuai aktivitas kita ya Ya, disini ada Mode Windows ya Disini kita bisa lihat penjelasannya Use the default Windows setting in your cost power plan and can alter the option in setting system power and sleep Ya, disini yang pasti settingannya Windows ya Settingan defaultnya ya Kita bisa cek disini Nah, kalau kita ingin bermain game ya Dengan performance maksimum Kita bisa di best performance Di balance Atau di best power efficiency Ya, lebih enaknya sih di balance Ya, untuk mode silent Disini limit CPU and GPU power yang berarti Katanya kan CPU dan GPU-nya di limit ya Jadi super no Super quiet Super Ya, gak ada suaranya lah gitu Gak bising Yang dimana ini Kipasnya bisa sampai 0RVM ya Bahkan bisa sampai mati kipasnya Ya, disini bekerja pada model 2021 ya Atau mode seterusnya Nah, buat abang yang punya Asus Tope FX506HC 106HC model 2020 Bisa di komen ya Apakah Ano Sama seperti ini Bisa gitu kan Kalau salah kan Kalau saya salah Mohon maaf ya Soalnya punya saya kan Mode 2021 Untuk abang yang 2020 ya Bisa komen Apakah berbeda atau sama gitu Ya Nah, dan juga ini Bagus ya Untuk kita nonton film Sama Presentasi Dan game-game ringan lainnya Ya, kalau masih terasa bising kan Tapi kalau saya rekomendasi sih Performa Biar gak terlalu panas Nah, ini kan Sudah sampai 78 Coy Panas dia mode silent-nya Ya, untuk mode selanjutnya Mode Performance ya Mode performance ini Dengan performa yang stabil Temperatur Dan Bagus untuk Apapun Kalau kalian Pengen yang Biasa-biasa saja Standard-standard saja kan Boleh Kalian Diatur Di performa ya Anggap saja Mode santuy Cuy Anjay Ya, ini dia Mode turbo Anjay Maximum power To the CPU And GPU To high performance Gaming And war With Maximum Air Force 4 Pans Yang pasti ini Sudah Kalian siap Libas serta kanan ya Kecuali game berat sekali Ya, gak bisa juga R-Tech on ya Mungkin ada yang R-Tech on bisa Saya tes Resident Evil kemarin Nge-lag dia Nah Ya, di mode turbo ini Untuk suara kipasnya Ya, lumayan lah Dia RVMnya Ada di 3200 ya Kalau kita lagi Gak ngapa-ngapain Yang dimana Otomatis Atau terdinginkan ya Nah, dan juga ini Ini saya Anu Suara kipasnya ya Ya, apakah Kedengaran atau tidak ya Ya, kita lanjut Ke berikutnya ya Disini ada CPU stats Ada frekuensi Use Dan memory frekuensi Temperatur Dan voltage Nah, buat teman-teman yang Kesusahannya untuk mencari Dimana sih suhunya Waktu update kemarin Disini ada ya Kita bisa lihat patokan Disini saja ya Atau di aplikasi MyASUS Bisa juga Disini sama GPU-nya Ya, kemudian di GPU stats Ada frekuensi juga Usec Dan memory frekuensi Temperatur dan voltage Oke, kemudian ada Memory and storage Pen speed Kemudian ada System configuration Ada app configuration Ada memory Ada ini Sorry, salah tadi ya Ada game launcher Scenario profile Sharecam and my profile Sisanya habis Oh ya, untuk Scenario profile Kalian bisa pilih ya Kalau lagi Misalnya malam-malas Anokan setting-setting yang lain Bisa di Gaming Kalian ubah Nongkrong atau otomatis Ya, untuk Dan setelah itu Kita masuk disini ya Ada Ada home Device Dan lain-lainnya Kita coba Device Kita coba device Karena home Sudah tadi ya Kita lihat device Disini ada memory Kita bisa Meringankan Beban dari komputernya Disini bisa ya Atau di text manager Bisa juga Terus ada mode GPU ya GPU Power shaping Sebenarnya Disini ada 4 Seharusnya ya Tapi Di seri top saya ini Cuman ada 3 Disini ada mode Ultimate cuy Kadang-kadang muncul Kadang-kadang enggak Sayang sih Enggak ada Pokoknya buat Kita Rekomendasinya Standar ya Buat Mode ekonomi Ekonomi Mode ekonya Kalo Lagi Keluar-keluar gitu ya Enaknya Pake mode echo Dan Optimize Buat kalian yang Enggak mau Ribet gitu Bisa pilih Optimize Yang dimana Mungkin Otomatis Ya Otomatis Diubah Ya Kemudian Ada Like Lighting Yang dimana Disini ada Statistik Kita bisa Ubah Breakness Disini ada 3 level Level pertama Di 33% Level kedua Di 67% Dan level terakhirnya Di 100% Disini ada Statistik Terus ada Breathing Dan Strobing Color Cycle Color Cycle Color Cycle Color Cycle Ya Kita di mode audio Disini mode audionya Kalo kalian pengen Ngerekam kan Atau streaming Bisa dipake Kayaknya ya Biar meredah noise Bisa di on kan Terus Contoh Ini juga Untuk meredah Suara ya Suara Noise Saya opkan saja Karena saya jarang Rekam Rekaman Oke Kemudian ada mode Aura Synth Yang dimana Laptop ini Tidak support Ya Untuk Aura Synth Sayang sekali Gak bisa variasi RGB nya Kemudian ada Game visual Disini kalian bisa pilih Settingan ya Saat kalian ingin bermain game Yang mana rekomendasinya Yang enak dipandang di mata gitu Kalau saya biasa Menggunakan Vivid Kadang-kadang FPS Tergantung mood Saya juga Saya biasa gunakannya Vivid FPS Dan default Oke Nah disini Kalian bisa atur Color Color What the fuck Men Color Color Temperature Ya Gini Berubah Oh mungkin saya sih Yang bisa ngeliatnya nih Nanti saya liat Di edit Apakah bisa Diat teman-teman juga Ya Kemudian Di game library Disini Kumpulan game Yang kita punya ya Oh Ya Saya cuma punya ini Game nya Kok tidak semua ya Berarti Cuma game dari Steam dan Epic game ya Yang Bisa Disini Oke Kemudian ada Scenario Profile Yang tadi ya Yang saya Ada bilang tadi Kalian bisa Nambahnya disini Disini ada mode Nongkrong ya Silent semua Saya setting Kalian bisa Setting Semua Kalian ya Seenak kalian Mungkin mode apa gitu Mode nonton Pilih Boleh Disini saya ada Tiga mode ya Gaming Nongkrong Dan otomatis Dimana kalau gaming Settingannya Disini ya Kalau mode pakai Baterainya di performance Kalau lagi colok Di turbo Tapi enaknya di otomatis Biar gak ribet Dan ada feature Yang dimana ini Banyak iklan ya Dan juga kita bisa Ambil Tema-tema Dan wallpaper Dan juga ada Ini Gip ke apa ini Yang bisa Dipasang Tapi ini untuk Seri rock ya Kalau saya lihat Dan ada Lanjut News Untuk berita-berita Tentang ROG Republic of Gaming Saya jarang paca Kemudian ada User Center Bahasa Cina Gak bisa Bahasa Cina Oke Kemudian Di setting Ada General Yang bila kita bisa Milih Tema kita ya Ada Tab Gaming ROG Dan Asus Oke Kita akan coba Tab Tab ya Yang coklat Tadi Yang kita pakai Sekarang Dan ada ROG Untuk ROG Begini ya Tampilannya Dan juga ada Asus Tampilan Asus nya Berwarna Biru ya ROG Tadi berwarna Merah Ya Kemudian Kita lanjut Disini ada Update Center Gimana kalau ada Update Biasa dia ada Notifikasinya Dan Avowed Tentang Versi nya Oke Itu Semua Ya guys Tentang Fitur-fitur Yang ada Di Fitur-fitur Yang ada Di Armory Creed Biasa Pada Asus Top Gaming FX 506 HC 406 Moto Biasa Limit 7 7 Terima kasih.